Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Jadi jam 7 itu aku harus datang Ke rumah sakit Jadi gak kayak model di Indonesia ya Yang nginep Satu hari sebelumnya Tapi Kalau jadwal operasinya Jam 8 Jam 7 pagi Kita harus datang Ke rumah sakit Untuk persiapan Jadi aku ketemu juga Sama dokter bedahnya Dan dia juga bilang Kalau Sesarnya akan dilakukan Besok Karena ternyata Mereka cuma punya Jadwal kosong itu Besok Yaitu tanggal 23 April Karena sesar harus dilakukan Ketika usia kandungan itu Di bawah 38 minggu Jadi waktu itu Aku umur Kandungannya masih 37 minggu Mereka cuma punya Ada jadwal kosong Untuk operasi sesarnya Di tanggal 23 April Tanggal 22 April itu Jam 4 Akhirnya kita pulang Dan untungnya Aku udah prepare Maksudnya udah Packing-packing juga Beberapa baju Untuk persiapan Melahirkan Nanti aku kasih tau Apa aja yang perlu Dan tidak perlu Untuk dibawa Ke rumah sakit Kalau kamu mau melahirkan Terutama Kalau mau melahirkan Di Sweden ya Karena waktunya itu Mepet Dan aku cukup kaget juga Jadinya Gak bisa tidur Malamnya Bangunnya terlalu pagi Jam 5 pagi udah bangun Sempet dong Aku maskeran Segala Gara-garanya Gabut gitu Dan berusaha Merenangkan diri Oke aku Operasi hari ini Pagi ini Sampai di rumah sakit Itu jam 7 pagi Terus langsung Kita ke ruang Kayak ruang perawatan gitu Sebelum masuk ruang operasi Kita disuruh Nunggu disini Disambut sama dokter Dokter anestesinya Juga dateng Terus ketemu lagi juga Sama dokter Bedahnya Dateng nyamperin Gimana perasaanmu Pokoknya semua Setiap kali ketemu Nanyain Gimana kabarmu Gimana perasaanmu Bobok dulu ya Good night Halo anak bayi See you soon Aduh See you soon See you soon Terus ada satu Bidan juga Yang dateng Dan dia itu Adalah bidan Yang bertugas Untuk menemani aku Sebelum sampai Sesudah aku Melahirkan Gitu Jadi Dia ini Kayak semacam Ditunjuk Untuk Mendampingi aku Selama Proses persiapan Sampai dengan nanti Sesudah lahiran Nah ini Sayangnya Waktu ini Ketahuan aku tuh Sama si susternya Kalau aku Bawa kamera Ya sebenarnya Aku udah bilang sih Sama dokter juga Dokter Aku boleh gak Bawa kamera Boleh gak ngerekam Dan mereka bilang Boleh Tapi Waktu Di hari ha Itu Aku ngerekam Si mas husband Lagi ganti baju Ternyata Si bidannya ini Ngeliat Dan dia bilang Ternyata Gak boleh Untuk ngerekam Video Untuk masuk ke ruangan Operasi Padahal kemarin Aku udah sama dokternya Tuh udah bilang Boleh Gitu Tapi Sama bidannya ini Dia bilang Gak boleh Tapi hanya boleh Mengambil foto Dan Paginya itu Aku udah ngasih Briefing dong Sama suami Karena tau sendiri Dia kalau jadi Kameramen itu Selalu fail Jadi aku kasih Jadi aku kasih briefing Kalau nanti Ngerekam itu Gini Pencet ini Pencet ini Gini Pokoknya udah Banyak lah Pesan Pesan Gimana caranya Mendapatkan gambar yang bagus Tapi Tetep aja gagal Apalagi gagalnya Ternyata yang Ternyata yang Ternyata yang bisa Ternyata yang bisa Ngambil foto Dan suamiku itu Orangnya Dasar orang Sweden ya Jadi orangnya itu Sangat mentaati peraturan Udah aku bilang Sayang colong-colong lah Dikit Gitu kan Pokoknya Ngerekam muka aku Aja Gitu Gak usah yang lainnya Tapi dia bilang Tetep aja Gak berani Untuk ngambil gambar Videonya aku Lagi nungguin Masuk Ke ruang operasi Dari ruangan Tunggunya itu Aku jalan Mendorong sendiri Kasurku Terus kita ke ruangan Operasi Kanan kiriku itu Dikasih Kayak infus Gitu Terus ada Sekitar Berapa ya Sepuluh lebih Orang yang ada Di situ Dan semuanya Ramah-ramah Semuanya baik-baik Gitu Selalu nanyain Kabarku Gimana perasaanmu Gimana perasaanmu Selalu aja kayak gitu Terus mulai dikasih Anastasinya Dari punggung Disuntikkan Gitu Dicek Habis itu Aku udah mulai Nggak ngerasain Perutku lagi Dari perut ke bawah Habis itu Aku ngerasain Mau muntah Akhirnya beneran Aku muntah-muntah Terus aku tanya Ini Ini kenapa Aku kenapa Nggak apa-apa Ini normal Karena itu efek Dari anestasinya Dia bilang gitu kan Katanya Setiap tekanan Darahku turun Itu nanti Akan dikasih cairan Yang membantu Untuk menaikan Tekanan darah Kayak gitu Jadi aku selama Operasi itu Menggigil Kayak menggigil-gigil Jadi aku Udah mulai ngerasa Ada dorongan-dorongan Gitu di perutku Mungkin udah mulai Dikerjakan Udah mulai disodek Perutku Jadi ini bukan karena Bukan karena Ruangannya dingin kan Gitu Bukan Ini bukan karena Ruangannya yang dingin Tapi memang itu efeknya Jadi aku tuh kayak Menggigil Gigil-gigil gitu loh Kayak bener-bener Orang kedinginan Dan selama Operasi itu Aku menggigil terus Baru sebentar Gak sampai 5 menit itu Langsung Aku ngeliat Anak bayeknya lewat Cuman bisa liat Sekelas aja Cuman 2 detik gitu loh Terus aku kayak ngeliat Seharusnya kan Dia ditaruh di dadaku Terus kenapa Dia gak ditaruh di dadaku Katanya Anak bayinya itu Gak nangis Dalam 1 menit pertama Itu dia gak nangis Jadi dia perlu dibantu Dan dia Ada kesulitan Bernafas Katanya Kan aku langsung panik gitu kan Habis si bayeknya keluar itu Mas Has juga langsung Dia ngikutin Anak bayek Dia gak namenin aku lagi Terus aku cuman sendiri Tapi tetep aja mikir Kenapa Anaknya gak dikasihkan ke aku Gak diliatin ke aku Pokoknya kepikiran terus Tapi semuanya selalu bilang Bisikin aku Gak apa-apa Gak apa-apa Cuman ada masalah Dia bernafas Sebenernya dia udah bisa bernafas sendiri Cuman Waktu ngeluarin nafas Dia agak kesulitan Jadi perlu dibantu Dengan alat Katanya gitu Terus aku kan jadi mikir Terus Beberapa menit kemudian Si bayeknya ini Dibawa sama Salah satu petugasnya itu Terus Dan dia dalam posisinya tuh Pake alat bantu pernafasan Yang dimana aku tuh Gak bisa ngeliat mukanya Terus aku ngeliat dia pake alat Kayak gitu kayak sedih banget Kayak hidungnya kegencet-gencet Gitu Terus Kayak bikin nangis Tunggu kan aku nangis lagi Dia cuman dikasih sebentar aja Diliatin sebentar ke aku Cuman Mungkin cuman satu menit aja gitu Lanjut Mohon naf ya Aku kan jadi kepikiran Kepikiran kenapa Anaknya sampe dikasih gitu Dikasih alat Pokoknya Jadi kayak nangis-nangis gitu kan Tapi terus ada Selalu dikasih tau Gak apa-apa Gak apa-apa Ini itu tuh normal Itu tuh wajar Biasa Terus sempet ada satu petugas Atau ada suster Bukan suster Ada satu perawat Yang dia langsung Coba nenangin aku juga Gitu Terus dia bilang Eh kamu dari Indonesia ya Terus iya aku dari Indonesia Oh aku pernah ke Indonesia Terus kayak Malah kita cerita-cerita gitu Jadi kayak Lumayan mengalihkan perhatianku Waktu itu Oh kamu Indonesia nya dimana Aku bilang Jogja Solo gitu Oh aku juga pernah Aku tuh ke Jogja Sama ke Solo juga Oh jadi kayak nyambung gitu lah Sama si perawatnya itu Lumayan Menenangkan aku juga sedikit Operasinya itu dimulai jam 8 Terus selesai jam 8 Terus selesai jam 8 lebih ya Habis itu terus selesainya jam 9 lebih Sedikit gitu Kayak setengah 10 Habis itu aku dibawa ke ruang pemulihan Mas Has juga gak ada Jadi aku nunggu disitu Terus aku Aduh Aku berapa lama ya disini gitu Karena aku nanyain Berapa lama aku ada di ruang pemulihan Ya sampai kamu mulai merasakan kakimu gitu Dia bilang Dan aku tuh berusaha Gimana caranya Aku tuh Kaki ku tuh Tak paksa goya Gerak Gerak Cepet gerak Karena aku pengen Cepetan ketemu anak bayi Aku pengen cepetan dikasih ke kamarku Terus ketemu sama anak bayiku Aku juga coba pengen tidur Supaya bisa segera Berlalu waktunya Karena dia bilang Kurang lebih 2 jam 2 sampai 2 setengah jam Aku bakalan di ruang pemulihan gitu Aduh lama banget Mana jam ada di depanku lagi Jadi aku tuh liatin terus waktunya Terus aku berusaha tidur Gak bisa tidur Di ruang pemulihan itu Aku juga terus dikasih darah Ternyata aku itu juga Mengalami pendarahan Jadi aku kehilangan 2,2 liter darahku Waktu operasi itu Makanya Mereka gak naruh bayinya Di dadaku Karena aku sedang mengalami pendarahan Ya ini bukan pertama kalinya ya Aku kehilangan darah yang banyak Jadi terus aku dikasih Transfusi darah Wuh Darah bule berarti aku Udah jadi setengah bule loh Terus disuruh juga Untuk latihan Untuk pumping Maksudnya disuruh Menstimulasi Asinya Jadi aku suruh meres-meres Susu sendiri Terus yaudah Aku coba Stimulasi Mengisi waktu Habis itu dateng dong Pasangan yang Juga lahiran Setelah Aku gitu Jadi di hari itu Dokternya bilang Memang ada 2 yang akan Dioperasi Dan ternyata aku duluan Dan yang kedua itu Udah selesai Dan mereka ke Ruang pemulihan Dengan bayinya Jadi suami dengan bayinya Ikut di ruang pemulihan Terus aku tambah mikir lagi Kan Lah itu dia juga Operasi sesar Kenapa dia bisa Bawa bayinya Kenapa bayinya bisa nangis Kenapa bayinya Gak pake walet bantu Terus aku kayak Tambah mikir lagi Kayak sedih Gitu nangis Akhirnya dateng Mas Haskan Dateng nyamperin Akhirnya aku dibawa ke kamar Kurang lebih jam 1 siang Jam 1 siang itu Aku dibawa ke kamar Sampai di kamar itu Kurang lebih jam 1 siang Terus Sampai disitu Aku juga Dikasih Transfusi darah lagi Transfusi darah kedua Yaitu kantong kedua Udah biasa aku Ditransfusi gitu Jadi aku udah 3 kali Mengalami operasi Dan selalu Ditransfusi 2 kali 2 kantong darah Setiap kali Aku selesai operasi Habis ditransfusi Terus dateng Si bidannya Kamu mau makan apa Jadi ini kan Mau perayaan Ulang tahun Birthday Birthday sama ulang tahun Beda loh Birthday itu Hari lahir Kalau ulang tahun itu Perayaan ulang tahun Jadi Ini kan birthday Jadi kita Akan kasih Untuk Vika Birthday Vika Untuk kamu Balik lagi ke kamar Bawain roti Sama Minuman Sama kopi Untuk kita merayakan Kelahiran dari Si anak bayi Tapi sayangnya Si anak bayinya Gak ada di tempat Jadi kita ngerayain Berdua Happy birthday To you Happy birthday To you Happy birthday Anaknya Gak disini Happy birthday Ranu Hey What we toasting for Sarah We're toasting for Ranu And who are we We are mommy And daddy No We are mama Oh papa Skol Skol I can't Selesai dari itu Si mas has Itu disuruh ke Ruangan bayinya Untuk Ngeliat bayinya Dan aku belum bisa Kesana Karena Tapi diusahakan Katanya aku bisa Ke ruangan bayi Atau nanti Kalau memungkinkan Bayinya udah bisa Dibawa ke kamar Gitu Tapi Terus mas has Juga udah persiapan Telepon Video call Untuk ngeliat bayinya Tapi ternyata Di ruangan bayi itu Gak boleh Ada suara Jadi gak bisa video call Akhirnya mas has Itu cuman ngerekam Ngerekam Terus dikirimin Ke aku Gitu mi Okei Hai Kisige Aha Kisiga Hai 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 selamat menikmati 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 anak selamat menikmati 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 di video berikutnya. Hejdå! Terima kasih telah menonton!